Hei buku panggung, balik lagi di buku no Nippong Ya video kali ini aku mau lihat reaksinya si Aco Pas ngeliat hantu-hantu di Indonesia gitu Si Aco ini kan belum tau banget ya tentang budaya Indonesia Apalagi hantu di Indonesia pasti belum pernah lihat kan Hantu? Hantu setan gitu Indonesia sama Jepang kan beda Apalagi kan orang Jepang umumnya mereka karena sibuk gitu ya Nggak pernah mikir masalah hantu setan gitu kan Mereka mungkin cuma lihat di ini aja di film-film gitu Tapi kalau asli sih yang aku tau selama aku tinggal di Jepang Orang Jepang itu nggak percaya hantu gitu Mereka lebih fokus ke kerja gitu Ini aku udah siapin 4 jenis hantu yang paling umum lah di Indonesia Yaudah kalau gitu langsung aja kita masuk ke hantu pertama Ini namanya hantu kuntilanak 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 ya Kuntilanak itu pakaiannya warna putih gitu Panjang gitu Terus rambutnya hitam gitu Oh hitam Oh rambutnya hitam Ini aku kasih foto yang ada laba-laba gitu Sebenernya sih Ya ini cuma intinya bentuknya le Aku pengen kasih lihat gitu Jadi dia itu cewek Terus pakaiannya putih panjang gitu Kayak taster kali ya Terus rambutnya panjang hitam gitu Biasanya sih Yang aku paling sering denger katanya di hutan-hutan gitu Di pohon-pohon gitu Di atas pohon gitu Ini sekarang di hutan kan? Ini kan aku kasih fotonya yang di hutan gitu Dimanapun ada gitu Biasanya kayak di bangunan-bangunan tua gitu Ya di hutan Terus yang orang-orang Jarang manusia Lewatlah jalanannya gitu Biasanya ada Katanya gitu Tapi jujur aku gak pernah lihat ya Sampai sekarang juga Di Jepang ada juga kayak gini kan, Sadako. Ya, mirip-mirip Sadako. Iya, mirip banget ini. Tapi kalau Sadako kan dia ngesot ya? Iya, ngesot kayak gini. Kalau ini, lebih cepet kan? Nggak nyentuh tanah gitu. Dia ketawa-tawa lho. Ada bunyinya kayak kalau dia ketawa. Oh, ada suara. Gitu. Kalau dia ketawa katanya lidahnya dikeluarin kayak gini. Lidah? Oh, gitu. Tapi ini kan nggak kelihatan wajahnya kan? Ya, karena ini foto nggak tahu. Karena nggak ada yang bisa mastiin wajahnya kayak gimana. Kan wajahnya juga macam-macam kayaknya. Oh, gitu ya. Panggilannya kunti gitu. Jadi lain kali ceritanya ya? Ya, aku coba komen di bawah ya gimana ceritanya ada kuntilanak ini gitu. Karena jujur aku nggak paham juga tentang hantu-hantu kayak gini. Oh, oke. Tapi serem nggak kamu lihat? Lebih friendly? Iya, budaya Jepang. Karena ada Sadako. Ada satu yang lebih serem gitu. Ya, tetangga Sadako gitu. Tapi lebih friendly gitu. Lebih friendly gitu. Nggak ada hantu yang friendly. Tapi ya, biasa gitu. Masih biasa? Tapi kebiasaan gitu. Belum terlalu serem gitu. Ya, untungnya kayak gini. Kalau hantu Jepang. Jadi ini ya sama ya gitu. Ah, sama. Jadi nggak kaget gitu ya. Kalau gitu, kita langsung aja ke yang kedua. Kedua. Nah, ini namanya... Pijang. Pocong-pocong. Ah, iya, iya. Pocong-pocong. Pocong-pocong. Pocong-pocong, iya. Kayak sama kan? Pocong-pocong-pocong. Pocong saja. Pocong. Kamu diketahuin loh, terang. Oh, gitu. Tapi namanya lucu banget ini. Pocong-pocong gitu. Pas kamu dibilang pichong, jadi lucu gitu. Oh, gitu. Pocong. Oh, kayak ini ya. Kayak bentuk. Kayak bentuk manusia gitu. Jadi kan... Ya, ini bukan kayak manusia dong. Iya, maksudnya. Kayak boneka. Kayak boneka. Iya. Ini kan kainnya kain putih semua ini. Jadi sebenarnya, kenapa ada bentuk pocong ini? Ini kalau di Islam ya. Kalau orang yang beragama Islam itu meninggal, mayatnya itu bakalan dibungkus pakai kain putih ini. Terus kepalanya diket gitu kan. Kakinya juga diket. Ini ada foto satu lagi. Kayak ini. Itu kakinya diket kan. Terus tangannya diginin. Jangan salah. Samannya diginin gitu. Terus sebenarnya hidung itu ditutup pakai kapas gitu. Biasanya ini katanya di kuburan. Kenapa kuburan? Karena kan pas orang meninggal, ya bentuknya begitu kan. Di antar. Terus satu lagi. Katanya biasanya di pohon pisang gitu. Pohon pisang? Bener-bener Indonesia ya hantu ini. Ini mungkin lebih banyak. Biasanya sih bukan di kota-kota besar. Mungkin kayak di... Desa-desa ya? Agak di desa kayaknya. Yang masih... Ya namanya kuburan gitu ya. Ini lebih serem dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Enggak biasa gitu. Enggak biasa? Ya kayaknya bunyi kan Bunda. Kayak hantu gitu. Kalau aku ketemu tiba-tiba. Aku enggak paham ini hantu atau apa. Kalau kamu udah ketemu jangan sampai lah. Kalau kamu ketemu pasti kabur lah. Oke. Takut lah. Hantu yang bentuknya kayak gimana pun juga ketakut kita. Gabur lah tuh. Iya ya mungkin. Sombong nih anak nih. Kalau ketemu baru tahu rasa dia. Mungkin enggak baru yang kamu punya itu. Enggak cocok gitu. Enggak serem gitu. Iya enggak serem. Ini kayak lucu gitu. Ya kalau aku ketemu ya aku langsung kabur. Gabur aja. Ya aku udah tahu. Bicang ini gitu. Pocok? Oh iya yang cocok gitu. Iya ya oke. Bicang mulu kan kok? Bicang mulu. Ya cocok. Iya. Oke ya. Oke kalau gitu yang ketiga. Nah ini namanya gendruwo. Hah? Gendruwo. Gendruwo. Gende. Gende. Ruwo. Gende. Ruwo. Gende. Gende. Ruwo. Ruwo. Gende. Ruwo. Ini sosoknya ini hitam. Hmm. Besar gitu. Terus kayak berlambut gitu loh. Oh berlambut. Rambut-rambut. Jadi kayak banyak rambutnya gitu. Terus kayak. Monye gitu ya. Iya. Ada juga yang bilang katanya sih matanya merah. Iya matanya merah. Dan panggiginya panjang gitu. Aku nggak pernah lihat. Iya. Kayak munter. Ini satu lagi. Hmm. Nah ini fotonya. Beda banget. Beda banget. Gede kan? Iya iya. Bukan ini apa. Bukan manusia kan? Iya bukan manusia. Kayak bayangannya mungkin kalau big boy. Rambutnya panjang gitu loh ya. Jadi big boy-nya gede roho. Ya itu sama. Kayak tadi. Kayak kuburan gitu. Gedung-gedung yang udah nggak ada orangnya gitu. Kamar mandi kali ya. Kamar mandi ini? Buset. Ya mungkin ya. Jarang ada orangnya gitu sih Aco. Tapi kalau gelap. Ini juga gelap kan? Hitam kan? Ya makanya itu kan. Misalnya nih. Jadi nggak kulihatan loh. Misalnya nih orang Indonesia. Misalnya ojek gitu. Balem-malem gitu. Lewat mana gitu. Jadi kan ada lampu motor nih. Lewat gitu. Pas banget cuma dilihat sekilas gitu. Ah kayak gitu loh. Iya jadi bukan dilihat. Wow dateng dia. Kayaknya nggak gitu juga. Cuma sekilas aja ya? Sekilas. Gitu. Ya mungkin. Apa-apa gitu? Apa gitu. Pas dilihat lagi mungkin udah hilang. Ah bukan kayak. Bunda daku-tumu gitu. Bukan kayak sadaku gitu. Wah dateng. Wah setengah jam juga ditungguin dateng gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Oh gitu. Tapi katanya Adin pernah lihat. Sampai lama tergantung orang mungkin ya. Tapi aku sih nggak pengen ketemu. Semua ini nggak pengen ketemu. Aku takut. Iya aku juga. Oh gitu. Katanya kamu nggak takut yang kayak beginian. Karena ini nyara. Nyara kan tempatnya. Ada lampu gitu. Kamu nggak takut? Biasa aja sih. Ya namanya juga di Jepang kan. Terang-benderang. 24 jam ada lampu. Apalagi di Tokyo. Nggak ada gelap-gelap gitu. Jam 3, jam 4 orang masih di jalanan gitu ya. Nggak ada supi. Oke ini yang terakhir. Nomor 4. Nah ini namanya Tuyul. Hah? Tuyul. Tuyul. Tuyul ini sosoknya anak kecil. Ah anak kecil ya? Anak kecil. Aku kira-kira ini ya. Ini kenapa aku ambil foto kayak gini. Karena nggak jelas kan bentuknya kayak gimana juga. Nggak ada yang tahu kan. Ada yang berani pastiin bentuknya kayak gimana. Coba komen di bawah. Nih next kayak gini. Ini orang ya? Ini orang ya? Ini orang. Ini orang. Tapi bentuk kurang lebih kayak gini. Jadi anak kecil gitu. Mungkin badannya putih kali ya. Nggak tahu juga. Terus ya kayak gini maksudnya. Anak kecil lah. Mungkin pakai pampers gitu. Pakai popok celana dalam doang gitu. Warna putih. Katanya sih gitu katanya. Dan ini biasanya ini ada orang yang pelihara. Ada pemiliknya gitu katanya gitu. Pemilik? Jadi ada yang ngurus gitu. Jadi ini Tuyul ini biasanya dipakai sama orang-orang yang salah lah gitu. Salah? Mereka pakai buat suruh Tuyul ini curi uang gitu. Curi uang? Ngambil uang siapa gitu. Dan biasanya katanya uangnya semuanya nggak habis. Misalnya ada Rp100.000. Yang diambil misalnya Rp80.000. Jadi biasanya disisain tuh ditinggal. Katanya gitu ya? Aku nggak tahu ya. Oh pencuri ya? Iya. Jadi itu pemiliknya tuh orang loh. Manusia orang. Eee. Katanya gitu. Ini di tempat-tempat yang masih lebih kepedesaan gitu ya. Banyak banget yang berita-berita kayak gini. Jadi uang hilang. Katanya dicuri sama Tuyul. Katanya kayak gitu. Betul banget ya? Tadi foto yang tadi. Yang sebelumnya. Iya. Uang yang diambil itu katanya sih uang yang maksudnya ditaruh di meja biasa aja gitu ya. Nggak diikat pakai karet, nggak diapa-apain gitu. Katanya sih gitu maksudnya ditaruh aja gitu uang. Makanya pertanyaan kan? Kalau dia mencuri uang, kenapa pemiliknya nggak nyuruh dia curi uang di ATM? Ya kamu kemikiran pasti mau nanya kan? Mau nanya gitu nggak? Aku udah tahu makanya aku udah siapin. Oh gitu. Kenapa Tuyul itu nggak nyet curi uang di ATM? Katanya ini katanya ya. Pertama, kalau mau nyuruh si Tuyul ini curi uang, uang siapa? Katanya harus pasti pemilik uangnya siapa. Iya, iya, iya. Jadi rumahnya di mana gitu. Nah itu harus pasti. Yang kedua, uangnya itu harus yang tadi aku bilang harus cuman ditaruh gitu aja. Jadi nggak diikat gitu. Nggak dimasukin di dalam box gitu. Katanya gitu. Nah yang ketiga mungkin ini. Namanya Tuyul kan? Tuyul. Jangan dulu kan? Sekarang ATM itu mesin ya. Teknologinya canggih ya. Jadi nggak bisa. Ketinggalan rakyatnya sama. Ya begitu dia, Buku Pong, reaksinya Siaco ya. Lihat hantu-hantu di Indonesia. Tadi ada kuntilanak, pocong. Kesukaannya Siaco tuh picong. Terus ada genduruo sama Tuyul. Itu yang paling umum ya di Indonesia. Kayaknya dari anak-anak muda sampai yang udah tua juga. Masih semuanya tau di Indonesia. Jadi pas kamu lihat dari 4 hantu ini yang paling takut. Yang mana? Yang paling serem. Yang mana? Mungkin apa? Gendu World Tour. Gendu World Tour. Gendu World Tour. Kenapa paling takut? Karena tinggi kan? Tinggi, besar. Dan hitam. Jadi kalau tempat gerak, nggak, apa, nyangka ada orang gitu. Ini bukan orang. Iya. Hantu itu. Tapi kalau yang lain, itu putih kan? Jadi ya bisa kelihatan. Justru kelihatan itu takut Siaco. Oh iya? Kalau yang paling nggak menakutkan menurut kamu yang mana? Yang pertama itu. Yang kuntilanak itu? Yang kuntilanak itu. Yang kuntilanak. Nggak serem? Nggak serem. Seriusan? Iya. Beneran? Iya beneran. Aku takut juga kalau itu. Dari anak kecil, kita udah kebiasaan sama Sadako. Jadi udah biasa gitu. Lebih takut mana? Hantu sama orang? Orang. Orang. Orang Jepang itu. Orang. Kebanyakan bilangnya gitu. Dibandingkan hantu, lebih takut orang. Orangnya lebih takut. Oke itu dia dulu. Begupang. Reaksinya Siaco udah tau ya. Ini juga bagian dari orang Jepang. Biasanya orang Jepang itu yang nggak beragama. Pasti mungkin dia nggak percayalah hantu itu. Ini budaya orang Jepang. Jadi nggak bisa kita paksain. Ini cuma kita kasih lihat budaya di Indonesia. Kalau orang Jepang yang lihat gimana reaksinya. Oke? Semoga bisa menghibur. Thanks for watching. And always be smart. And bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax